Hai assalamualaikum teman-teman semua kembali lagi bersama aku Mamanya Nahlam kali ini aku mau bikin tahu gejrot ala aku ya ini karena kebetulan lama banget nggak ke Cirebon biasanya bahkan ini aku seneng kalau makan tahu gejrot di Cirebon sana rasanya khas soalnya buat ngobati rasa kangen aku tahu gejrot Cirebon ini aku bikin sendiri di rumah ini ternyata simpel banget caranya gampang banget di daerah sini itu juga ada cuma belum begitu banyak yang jual jadi kalau pengen tahu gejrot itu harus ke kota dulu Hai mau tahu cara bikinnya ikuti terus video aku ya sampai selesai jangan lupa subscribe like dan komen share juga ke media sosial yang kalian punya langsung aja yuk gimana cara buatnya ini tahunnya aku pakai tahupong ini aku pakai 15 biji ini kira-kira tadi harganya 5.000 kalau nggak salah soalnya tadi sama belanja yang lain ini tahupong biasanya aku belinya ini langsung udah jadi nggak perlu digoreng ragi ini rasanya juga udah gurih udah ada rasanya jadi nggak hambar ini dalamnya seperti ini jadi agak kopong gitu ya karena namanya tahupong ini bentuknya segitiga kita bikin kebanyakan segitiga tapi ini juga ada yang persegi juga kita bikin kuah tahunya dulu ini kita siapin panci Hai nanti semua bahannya ini kita rebus ini aku pakai asam jawa kira-kira satu sendok sama aku pakai gula arennya satu airnya kira-kira 250 mili atau setara dengan satu gelas Hai ini nanti kita rebus dulu ini aku sengaja pakai gula aren yang memang gulanya lebih empuk lebih mudah hancur jadi ini nggak perlu aku potong-potong dulu ini aku tambahin garam secukupnya nanti kalau kurang bisa ditambahin lagi Hai ini kita rebus ya ini asamnya ikut aku rebus biar memang rasanya lebih-lebih mantap menurut aku lebih rasa manis asamnya lebih kerasa kalau kalau tahu itu kan kalau ada agak asamnya itu kan agak enak Kak kalau tahu gejerot Hai ini ngerebusnya nggak usah terlalu lama ini kira-kira kalau udah mendidih sama gulanya udah larut aja ini karena pakai gula aren jadi meleburnya lebih cepet Hai karena teksturnya itu lebih lebih lembut ya lebih agak lunak kita aduk-aduk sesekali boleh Hai ini sebenarnya udah mendidih cuman nunggu gulanya hancur dulu Hai ini enggak aku tambahin kecap ya teman-teman ini coklat gula aja karena gula aren ini ini warna juga udah coklat nih seperti ini tapi selera aja kalau mau pakai juga enggak papa Hai teman bikin sambalnya dulu ini pakai dua singgung bawang putih Hai sembilan singgung bawang merah ini aku cabainya pakai 15 cabai rawit pakai rawit yang pedes banget aku tambahin satu seno makan garam nanti kalau kurang bisa ditambah lagi ini kita olah pakai cobek yang gampang ini karena memang bahannya mentah semua jadi memang agak agak alat jadi pelan-pelan aja yang penting ini nanti kemurutnya enggak usah terlalu lembut karena memang ciri khasnya buat tahu gilat ini emang agak kasar untuk bumbu-bumbunya atau cabainya sama bawangnya ini agak kasar ya kita uleknya pelan-pelan aja biar enggak kemana-mana ini enggak Henry cabai sama bawangnya a tejang sacok kacare hai 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 Чер hai 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 ini boleh ditambahin sama penyedar berasa boleh, tapi ini aku gak pakai penyedar berasa cukup lagi garam aja karena garam nanti dikasih sama gula campuran gula jawa sama asem rasanya udah oke mantep pokoknya, gak perlu penyedar berasa kalau aku, tapi kalau teman-teman mau, boleh opsional ya teman-teman mau pakai apa enggaknya ini cukup begini, gak usah terlalu halus memang agak kasar teksturnya kalau tahu gejlot ini kita tuangin kuahnya, kita saring ya teman-teman lalu kita masukin tahunya kita potong-potong mau jadi dua atau tiga boleh sesuai selera aja ini tadi kuahnya gak aku kasih semua sama ini nanti tahunya juga gak aku campurin semua karena ini buat anak-anak nanti karena ini terlalu pedas jadi anak-anak nanti aku sisihin yang gak pedas aku buatin yang gak pedas ini kita campurin biar kuah sama tahunya ini berasa ini aku mau cobain bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim kumpulan ada asem jawa sama gulanya ini pokoknya rasanya enak pas juga bumbunya gak terlalu keasinan pokoknya ini seger ada pedas manis asemnya pokoknya enak banget seger banget ini ini caranya gampang banget mudah simple juga bahan-bahannya juga gampang didapet kita gak perlu jauh-jauh buat pergi beli tahu gejrot cukup kita bikin di rumah aja juga bisa selamat mencoba ya teman-teman sampai jumpa di video aku selanjutnya jangan lupa di share ke sosial media teman-teman biar channel aku berkembang sampai jumpa bye-bye bye